Eh, bos, udah makan siang tuh Sambil meeting katanya Bilangin sama dia Ada yang lebih penting lagi nih Apaan yang lebih penting? Allah sih, salat berjamaah Berat Berat perusahaan Itu gue sampein sama dia dah Hebat Saya cerita di dalam Saya punya buku Ada anak muda Jam 11 Tank interview Dia siap-siap dari subuh siap-siapnya tuh Bener gak? Ingat gak kita dulu? Bukan kita, lu, gue mau gak pernah ngelamar Situ ya Ingat gak? Dari pagi udah kita bangun Udah ampe gak mau kita datangnya pun Sangat 10 pak Sangat 10 tentunya Kenapa kita khawatir Takut nih jam lewat Ternyata begitu jam 11 Gak ada tanda-tanda dipanggil Saya bawa surat ini mbak Ada interview jam 11 Ya tungguin aja Jawab Untuk urusan sepele Kita mau nunggu Tapi untuk urusan yang maha berat Salat Kita maunya ditunggu Gila gak? How stupid we are Betapa bodohnya kita Bener gak tuh bahasa inggrisnya? How stupid we are Iya bener Apa how stupid we are Bodoh kali kita Bodoh betul Bodoh betul 11 seprapat belum ada tanda-tanda Setengah 12 belum ada tanda-tanda 12 kurang seprapat Gak ada tanda-tanda Kita bangun Namanya kita anak masjid Bangun Mbak maaf Kalau belum ada kepastian Saya izin sholat dulu Nanti habis sholat Saya kembali lagi Jangan Bapak dikit lagi keluar Tungguin Gak bisa mbak Ini udah waktunya sholat Udahlah Kali-kali aja gak apa-apa Bapak susah loh Janjian sama dia susah loh Gila kan Sama Allah kan kita punya perjanjian Yaitu waktu sholat Emang ente pikir itu bukan perjanjian Itu janjian sama Allah Jemnya, minitnya, detiknya Terang Dia ada buruj Ada lintang Semua bener-bener terperinci Dimana lokasinya, tempatnya Dan Allah memberikan kita kemudahan Inna ardallahi wasyah Bumi Allah itu luas sekali Kita sholat dimana aja Menteri masjid masuk Ketemu sama Allah disitu Kita gak mau Lah karena kita anak masjid Kita bilang sama si mbak Maaf Saya harus memilih sholat Oh yaudah Saya gak tanggung ya Kalau si bos nanti Nanyain saya Ya saya bilang aja Situ Lagi keluar Ya gak apa-apa mbak Ya udah Gak usah balik lagi Ya mbak Gak apa-apa Oh lah gak usah balik Emang kita disuruh gak balik lagi Jam 12 kurang 5 Waktunya azan Belum ada yang datang Jam 12 Kita izin sama merbuat Pak sayang azan ya Azan Allahu Akbar Allahu Akbar Namanya orang lainnya di kerjaan kan Azannya sedih tuh Lemah sih Satu 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 Datang Ada satu orang bilang Komat nih Komat Ada satu orang diantara mereka Masuk nih Jadi Imam Selesai jadi imam Ini orang yang satu Tetap diem Di tempat Terus bakdia Beberapa orang di belakangnya Bakdia juga Gitu selesai Assalamualaikum Assalamualaikum Ini orang kena asing Ditanya nih Masih imam Kamu Karawan baru ya Bukan pak Saya lagi interview disini Oh Interview sama siapa Disebut namanya Nama Pak Anu Jam berapa Jam 11 tadi pak Oh Bisik-bisik nih Orang ini Yang yang 23 Terus kata yang satu ini Si imamnya jalan Pak Kata bapak disuruh ikut Disuruh ikut kemana Disuruh ikut aja makan siang katanya Pak siang Subhanallah Pimpinan imam itu Pimpinannya kantor itu Diangkat jadi manajer HRD Program pertama Pecat tuh sekretaris yang tadi Kan tadi dia yang ngomong Ya udah kalau gitu jangan balik lagi Kemudian malah jadi manajer HRD Program pertama Pecat tuh dia Bapak ibu yang berapa Bapak ibu yang remati Allah Dosa-dosa yang begini Gak berasa Nah di tausia-tausia terdahulu Kita udah belajar tuh Tentang 10 dosa besar Saya juga cerita Ada satu orang Dia datang kepada saya Tahun 2003 Mengeluh tentang pekerjaan Yang tidak kunjung dia dapatkan 7 tahun Gak main-main 7 tahun Saya kasih tau sama si Fulan Kemungkinan hidup tuh dua Ujian atau azab Ujian itu Enteng Sebentar Lalu azab Lama Berat Lalu ujian itu Statis Kalau azab Cenderung bertambah Tinggal kemudian Diidentifikasi Namanya Mohasabah Ada 10 dosa besar nih Yang mesti di Jawab dengan jujur Nomor satu Kita udah belajar Syirik Sama Allah Mempersekutukan dia Makin modern orang Jangan dikata Makin Gak ada urusan Sama klinik Makin banyak urusan Sama klinik Sama Allah nih Jangan pernah main-main Yang kedua Masalah Solat Yang ketiga Sama orang tua Yang keempat Zina Yang kelima Rizki haram Yang keenam Judi Mabok-mabokan Disitu 8, 9, 10 Itu Gibah Motosin silaturahim Motosin silaturahim Kikir Termasuk tuh Kikir Selat Medit Itu termasuk Yang ke sepuluhnya Itu Gibah Itu Gibah tuh Saya taruh Di urutan Paling akhir Karena memang Bantut Dosanya kecil Keliatannya Tapi dosanya Paling gede Saya taruh Di nomor sepuluh Kita ngomongin Orang nih Ternyata orang Yang kita ngomongin Ahli zina Itu dosa dia Kita tanggung Kebaikan kita Buat dia Itu gibah Ngomongin orang Nah si Bapak yang satu ini Ketika dia Ngadu sama saya Begitu saya pernah Cerita di Pengajian sini Kita urut nih Sirik enggak Dorakamorontua Enggak Ninggalin sholat Enggak Semua tidak Kecuali satu Yang saya belum tanya Yaitu nomor 4 Tentang zina Karena curiga Ini orang Berbuat zinanya Bukan dengan istrinya Bisa enggak orang Berbuat zina Dengan istrinya Bisa Sebelum Jadi istri Sekarang kan Model Bu ini Model Dijajal dulu Begitu Sekarang Amit Makanya saya Senang bener Kalau ada orang nikah muda Senang Selamat Ini ada orang Maunya sekolah tinggi Tapi yang Yang gini Gini Enggak merhatiin Saya khawatir nih Orang Bukan sama istrinya Karena istrinya juga Sama seperti dia Wajahnya Bagus Soleh Istrinya tuh Kerudungnya Menih panjang Pokoknya Soleh banget dah Karena saya khawatir Saya suruh keluar nih Orang Mbak Keluar dulu ya Saya mau nanya Urusan Laki-laki Keluar tuh Si istri Kunci pintu Ceklek Waktu itu Tahun 2003 Di Dera Jawa Tengah Begitu berdua Saya bilang Mas Ada satu pertanyaan Yang belum saya tanya Barangkali Ini pertanyaan Ini Yang sudah membuat NT 7 tahun Gak pernah Ada kerjaan Yang put Barangkali NT pernah Berzina Kali Jawab Dengan Isyarat Saya bilang Biar bagaimana Ini aib Dia nangis Terus Jadi-jadinya Dia pelok Saya Ya Allah Ustaz Saya sudah khawatir Jangan-jangan Memang Urusan ini Yang bikin saya Jadi mentok Kerjaan Dia cari Yang ada Ongkos Habis Dia usaha Yang ada Malah Utang 7 tahun Dia hidup Gak ada Harganya Di depan istri Amal Orang tua Ternyata Sababianya itu Dia berbuat Zina sebelum Dia menikah Amal orang lain Kenapa Saya bisa Memastikan Jangan-jangan Begitu Dia berbuat Bukan dengan istrinya Karena istrinya Masih kerja Sebagai guru Di sekolah negeri Dan dari rezeki Istrinya itulah Si suami Dan anak-anak Itu hidup Terus dia nanya Apa hubungannya Ustaz Zina Amal saya Tidak dapat Pekerjaan Satu Coba buka Surah Al-Furqan Buka dah Surah Al-Furqan Surah ke 25 Ayat 68 Surah Al-Furqan Lihat tuh Walah yaznun Dan tidak berzina Kalau dia berzina Dia akan dapat Hukuman yang berat Kalau bahasa yang lain Yal-Ku'asama Tuh begini Dia dikalungin Dengan kalung Yang namanya Kesusahan Itulah Yal-Ku'asama Bahkan yang Gawatnya nih Akan dilipat Gandakan azab Untuknya pada hari Kiamat Dan dia akan Kekal dalam azab itu Dalam keadaan yang Terhingga Kalau Dilipat Gandakan Berarti kan ada yang Dilipat Ada yang digandakan Di dunianya Juga dapat Yang pertama Yang kedua Ada kaul Bunyinya begini Annikahu Miftahur Rizki Nikah itu Koncinya Rizki Maaf ya Kita sudah sama-sama Dewasa Kemaluan pria Kemaluan laki-laki Itu kunci Kemaluan perempuan Itu pintu Buka Buka dah Pintu itu Bukan Pakai kuncinya Kotrak-kotrek Kotrak-kotrek Patah Halal Masuknya itu Pintu Kunci ke pintu itu Kalau Diakdun nikah Tapi kalau tidak Maka tidak halal Kalau tidak halal Patah Patah apanya Patah rizkinya Kita sepakat Rizki itu Tidak harus selalu Uang Termasuk juga Pekerjaan Pekerjaan itu Rizki Sehingga ada Orang-orang yang jago Zina Itu pekerjaan Mati Gak pernah ada Itu pekerjaan Hasil usaha Hasil usaha juga Rizki Ada orang yang kerjaannya Banyak Proyeknya banyak Gak pernah Ada hasilnya Anak juga Rizki Ada orang berumah tangga Sampai sekian lama Tapi gak dikaruni Anak Lalu kemudian Dia memuasabahkan dirinya Dan Mendapatilah Dia Bahwa dia dengan istrinya Dulu berzinah Lalu kemudian Sekarang menerima Kenyataan Bahwa dia tidak punya anak Ya sudah Nasibnya memang begitu Putus Rizki yang berupa anak Langgangnya rumah tangga Juga Rizki Ada yang begitu nikah Agustus Desember Cerai Keluar di infotainment Karena ini Kita tidak akur Baru ketahuan Baru Tidak selar Enggak Yang aslinya itu Allah mematahkan Rizki Berupa kelanggangan Rumah tangga Hubungan yang harmonis Juga Rizki Ada rumah tangga Yang isinya ribut Terus ribut Perkaranya satu Sebelum dia menikah Dia berdua Berzina Kebetulan Allah Menjatuhkan Hukumannya Di urusan harmonis Rumah tangganya Habis Sampai dia sadar Dia tersungkur Dia bertobat Baru tuh rumah tangganya Bener Baru tuh dia punya anak Baru tuh dia punya kerjaan Baru tuh dia punya hasil projek Baru tuh hidupnya Bebas dari utang Baru tuh dia punya hidup Bener Ila man taba Lihat Iman Dan mengerjakan kebaikan Mereka itulah Yang akan Allah ganti Keburukan Disini kejahatan ya Kalau saya lebih senang Menerjemahkan keburukan Mereka itulah Orang-orang yang akan Allah ganti Keburukannya Dengan apa? Dengan kebaikan Sayiat Tergantung orangnya Kalau dia gak punya anak Lah itulah sayiat Dia gak lunas-lunas utangnya Itulah sayiat Dia gak kerja-kerja Seperti orang yang saya bicarakan ini Itulah sayiat Lalu hasanatnya apa? Ya kebalikannya Tadinya gak punya anak Jadi punya Tadinya gak punya kerjaan Jadi punya Tadinya gajian Habis terus Sekarang bisa nabung Tadinya asal beli-beli Sesuatu Hilang terus Sekarang menambah terus Itu Dan pernah siapa yang bertobat Dan mengerjakan kebaikan Maka sesungguhnya Dibertobat kepada Allah Dengan tobat yang sebenar-benarnya Dan mengerjakan kebaikan